Satuan Reskrim Polres Mamasa, Sulawesi Barat menertibkan para penambang Galian C yang beroperasi di sepanjang ruas jalan. Penertiban ini dilakukan lantaran tambang Galian C tersebut sangat meresahkan para pengguna jalan. Sejumlah petugas dari Satuan Reskrim Polres Mamasa, Sulawesi Barat ini menertibkan penambang Galian C yang beroperasi di sepanjang ruas jalan lintas kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Mamasa dengan Polewali Madar. Penertiban ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari warga yang mengeluhkan maraknya aktivitas tambang Galian C di sepanjang jalan yang mengancam keselamatan para pengguna jalan. Aktivitas penambang ini sendiri dilakukan oleh sejumlah perusahaan lokal dengan mengambil batu di tebing sisi jalan hingga membuat wilayah perbukitan rawan longsor. Berdasarkan informasi yang dihimpun petugas kepolisian, sejak adanya aktivitas tambang Galian ini wilayah tersebutlah berulang kali terjadi longsor hingga menutupi badan jalan. Ini kita lakukan rutin saja, apalagi sekarang ada kejadian gempa di Mamasa ini jadi kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena pinggiran-pinggiran ini sangat rawan. Mungkin saja ada yang masyarakat pengguna jalan yang melintas bisa saja terjadi longsoran apalagi curah hujan mulai turun, jadi kami dari Pores Mamasa akan menertibkan tambang-tambang yang di sini agar memperhatikan jalan-jalan yang dilalui masyarakat karena mereka harus bertanggung jawab. Meski sempat mendapat protes dari para penambang, namun polisi tetap melakukan penertiban dan meminta agar aktivitas Galia tersebut dihentikan. Polisi pun berjanji akan menindak tegas jika masih ada oknum pengusaha yang mencoba melakukan penambangan. Dari Kabupaten Mamasa, Huzar Zainal, Ainyus melaporkan.